Intro Sementara kidos di daycare moms, ternyata disini gak cuma ada permainan yang merangsang motorik dan akalnya aja nih. Tapi mereka juga belajar potty train, atau kebutuhan buang air besar dan kecil. Untuk mengenalkan kebutuhan buang air besar dan kecil, gak bisa instant moms, we have to be patient. Kayak gini nih, kumpulkan anak-anak melingkar seperti ini sambil kita ceritakan hewan-hewan. Gini nih moms. Nah, dengan bercerita tentang hewan seperti ini, kidos akan paham kalau buang air besar atau kecil itu menjadi kebutuhan kita. Belum cukup sampai di storytelling moms, mencotohkan dengan boneka Kalista. Jadi ini boneka yang bisa makan, minum, dan kemudian buang air. Kita contohkan ke kidos bahwa dengan makan dan minum, setelah itu kita pasti butuh buang air. Bedanya, disini kidos bisa melihat kalau buang air di popok itu seperti ini. Dan kidos harus bilang jika ingin buang air besar atau kecil. Nah, setelah analogi buang air besar dan kecil bisa diserap kidos, saatnya kita tunjukkan toiletnya moms. Bawa kidos ke toilet dan kasih edukasi buang air besar atau kecil harus di toilet. Biarkan kidos menyerap arahan kita. Dan bisa juga ajarkan kidos untuk terbiasa duduk di toilet menggunakan toilet seat for toddlers. Setelah itu nih moms, ajarkan kidos juga cara menggunakan flush. Oh, they're gonna have so much fun with this. Lakukan latihan ini secara berulang. Dan kuncinya, kita harus patient. Sambar ya moms, selamat mencoba. Wow, look at that moms. So colorful. Kayaknya seneng ya ke toilet aja. Tapi you know what? Ini tuh kayak di rumah aku juga gini. Jadi biasanya emang dibikinnya low, pendek, supaya untuk adula, untuk latihan cuci tangan. Dia seneng banget. Wash hands, mama wash hands. Iya, seneng banget. Jadi emang memudahkan anak-anak untuk memilih, iya kan? Nice. Kalau di sini jadi... Nah, ini kita lihat, Yoh. Ini toiletnya yang emang sudah direndahkan. Wah, ini anak-anak udah tinggal bisa kentang. Jadi kalau udah pake mayu yang beli ini sama jadi cilis. Jadi uangnya. Iya. Ini dia mau sepi ya? Iya, mau pintu. Oke, gurahkan, silahkan. Kucuk. 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 Oh, kamu mau yang ini? Oke. Mereka bisa pilih. Mereka bisa pilih kemana ya. Dia udah tau loh mau yang mana. Dia udah tau. Soalnya beda-beda seats-nya. Sengaja kita buatin tempat huduk. Karena anak-anak harus belajar kan. Shampoo-nya sendiri. Menyabunin badan sendiri. Walaupun mereka ditemenin. Tapi kan mereka harus nyoba sendiri intinya. Kalau sambil berdiri kan agak oleng. Iya, iya, iya. Jadi, segera idea. Lah, exak, segera idea. Aku mau nyontek gitu kalau gitu. Untuk di rumah. Oke, we're gonna let yang the little baby girl do her thing. Kita keluar di house. Yuk. Oh my goodness, Miss Keisha, we love the bathroom. Bener-bener bikin gemes banget sih itu. Bener-bener pengen bikin. Sekarang ini rumah jadi kayak gitu ya. Untuk anak-anaknya juga ya. Husbands, get ready. It's time to do some work. Tapi, again, kalau misalnya kita ngomongin tentang parenting ya, Miss Keisha ya. Of course, kita sebagai parents pengennya tuh ngajarin anak untuk menjadi mandiri, independen. Nah, sebenernya kayak gimana sih the do's and don'ts to become a parent yang, Oke, kita mau kamu mandiri, but not too hard. Jadi, ada tug and pull-nya atau gimana tuh? Oke, jadi pertama-pertama kita harus ingat apapun. Of course, kita pengen semua anak bisa. Semuanya. Tapi kita harus ingat, itu point of view kita. Bukan point of view anak-anak. Kan kita harus ngeliat dulu anak-anak siapa tau gak usah ngelakukan hal itu. We always start from something easy. Selalu, kalau aku selalu mulai sama anak-anak tuh rutinnya mulai dari nyiapin piring kalau mau makan. We lay down the place. Dan aku harus selalu ingat, karena I am the role model. They do what I do. Jadi, kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai orang-orang dewasa yang ada di sekitar anak-anak. Aku harus ingat, kalau anak-anak copy what we do. Copy. Mereka ngikutin. Iya, mereka ngikutin kita step by step gitu. Jadi, kalau misalnya kita frustasi setengah-setengah ngerjanya, gitu pun mereka. Iya. Jadi, kita selalu harus menggunakan kata-kata yang positif. Yuna, ajakin baik-baik yuk. Kita cobain yuk. Dan kalau misalnya mereka gak mau, let them. Dan kita bisa nyobain pakai hal yang lain. Dan pasti, aku yakin setiap anak ada kemauan untuk belajar. Pasti. Cuma kita harus coba nyari poin yang tepat aja. Dan itu untuk orang dewasanya sabar-sabar nyari-nya. Jangan dipaksa. Kalau misalnya kita keseringan melaksanak anak-anak, nanti mereka akan shut down sendiri. Kayak, I don't wanna do it. They built the wall, ya? Exactly, because you force me to, it's not fun. Kalau di sini kita bikin kayak clean-up day gitu. Oke, semuanya dapet sikat, semuanya dapet sapu, semuanya dapet pel. It's fun, because the environment is fun, and everybody's doing it. And you know, it's just the vibe around them. They start scrubbing, they're asking for more. Plus, kita belajar mulai sharing, gantian gitu. Jadi karena guru-gurunya menunjukkan kalau oke, kita semuanya juga take turns, and doing things, and then you guys do it, they're happy to do so. Oke. Pokoknya yang kita harus ingat adalah yang menyamakan kita sama mereka. Karena kalau dibayangin juga jadi anak umur 3 tahun, dipaksa sesuatu yang mereka belum mengerti, ya pasti mereka juga akan capek sendiri ya pasti. Iya, 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 iya. We want them to be happy about it, we don't want to be happier. Alright, so yang penting sabar ya momsnya, sabar and make them happy. Ups. Dengar suara-suara tuh ya. Udah bangun. Maybe we'll still boleh lihat. Oke. Boleh ngintip ya. Tangan ke atas, gerakan kaki, melompat, sampai menari sesuka hati. Hihihi, ini dia Zumba for Toddler moms. Tujuannya olah fisikidos dengan menari ikuti irama musik. Meski tak mudah, Kak Mumu, instruktur kita hari ini tetap memandu gerakan dasar Zumba. Tapi hasilnya, ya gerakan bebas. Hihihi, namanya juga anak-anak moms, yang penting happy. Selain melatih otot tangan dan kaki moms, Zumba for Toddler juga melatih daya ingat dan koordinasi antara otak dan anggota tubuh. Tapi, ketika dance floor semakin hot, hasilnya... Ya? Terima kasih! Bye-bye! Ini adalah e-apples. Oh, e-a untuk apel. Oh, tadi belajar ya? Apple... Bebipi. Hehehe.... Tidur yang terlalap banget Kayaknya sibuk mereka hari ini ya Lebih sibuk dari kita Yang pasti bang Sekarang kita sudah menempatkan tempat yang bisa Kita juga pastinya happy Nah bang sekarang bang punya cerita yang sama Atau pengen sharing sama kita about anything Langsung kirim aja Mention kita ya Di instagram At mom squad underscore official Sekarang ini diri anak-anak istirahat dulu So you gotta go But one thing for sure Being the squad Stay in the squad Bye All I need is a word All I need is a word You turn now Where did love go When all is said in Where did love go You put the runnin' in You askin' me if you stay But I never met a man I could trust There he is The same You put the runnin' in